disini kita kencangkan dan hasilnya seperti ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya anak desa lor ya dan jangan lupa tinggalkan subscribe nya karena subscribe itu gratis lor pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara membuat as table show atau shaft ya shaft table show dengan sambungan pipa ini dan juga as nya roda sepeda sepeda pancar lor ya ac roda sepeda pancar dan juga sambungan pipa ini lor ya sambungan pipa ukuran 3 per 4 lor ya caranya cukup mudah dan serana nanti disini sambungan pipa itu dimasukkan laker ya lor ya dimasukkan laker setelah itu setelah dimasukkan seperti ini langsung kita lem menggunakan lem aldeco juga bisa, lem g juga bisa dan juga saya saranin ini saya menggunakan lem epoxy resin ya menggunakan lem epoxy resin jadi seperti ini setelah tampil seperti ini nanti ini sudah jadi lor ya ini sudah jadi nanti disini kita kasih yang sebelah sini itu kita kasih pulih ya lor ya kita kasih pulih seperti ini ukuran 12 mili oke nanti pulihnya itu memang agak longgar seperti longgar ya jadi kita itu semua dibaut seperti ini seperti baut terlebih dahulu nanti bautnya ini kita gerendal sesuaikan ukuran lubang dari pulih ini jadi seperti ini setelah itu depannya kita coba lepas ini oke kita gunakan kita gunakan pake ring ini ring besar berlalu terus kita membuat ring kecil seperti ini ya ini dibuat sendiri jadi kita itu dipake gerendal atau amplas disesuaikan lebih biar masuk seperti disini ya seperti ini dan yang satunya juga ringnya ini juga buat sendiri nantinya itu ring itu kita amplas lah ya pokoknya sesuai dengan lubangnya ini agar agar tidak goyang nanti ya dan juga ininya seperti ini oke nah jadi kalau seperti ini langsung kita pasang buli disini ya seperti yang buli dan yang sebelah sininya kan seperti ini lho ya ini ini bautnya seperti ini lho oke kita coba kebukan face nya bautnya seperti ini ya seperti ini bautnya kan ada itu di pokoknya beli as sepeda pancal itu sudah tersedia seperti kayak ini baut seperti kayak ini agar si laker itu tidak bergoyang lho ya gitu dan setelah itu kita masukkan ringnya ring besar oke kita berjelas lagi kita fokuskan setelah ringnya terpasang lalu ini mata table shoe nya setelah itu ringnya aku usahakan ringnya itu lebih tipis dari mata table shoe ini gerai gaji table shoe ini oke kita masukkan beli ini setelah itu ring yang kecil sudah kita buat dan ring yang sering lalu kita kencangkan jadi pembuatannya cukup mudah dan sederhana dan biayanya juga tidak semahal yang asli ya kalau yang asli itu asli table shoe sekisaran 350 ribuan atau sampai 400 ribu lho ya oke ini sudah saya kencangkan ya sudah kencangkan pakai baut ini dan jika disini kita kencangkan oke dan hasilnya seperti ini lho oke seperti itu lho ya ini memang goyang karena saya pegang lho ya oke kalau ini cuma berapa ya makernya 10 ribuan 20 ribu terus sambungan FIFA ini 2000 terus asnya ini mungkin 5 ribuan lah ya jadi 20 ribu 2530 ribuan lah ya bisa sudah bisa membuat as table shoe dengan 30 ribu saja oke nanti kita kencangkan dan sudah jadi table shoe seperti ini oke untuk pemasangan di meja table shoe ini yang nanti di part selanjutnya yaitu part 2 dan 3 lho ya ini part 1 pembuatan as table shoe nya oke mungkin itu saja dari video kali ini dan tinggalkan subscribe nya dulu ya dan kalau perlu ditanyakan langsung bisa saja komen di bawah ini dulu ya komen di bawah ini akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati